Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya Dan bagaimana puasanya? Lanjutkan Sebelum saya lanjutkan videonya Jangan lupa subscribe Like dan share Hari ini saya mau memasak Ini teman-teman Ada 1 buah terong Kalau mau memasak terong Jangan terong aja teman-teman Campuri dengan ikan laut Ini ikan lautnya Saya punya 1 Dan ini bumbunya teman-teman Ada bawang merah Sudah saya iris tadi Bawang putih Dan ini ada lembok besar Dan ini ada bawang pre Ini sama juga bawang pre semua teman-teman Sudah saya iris Dan ini ada tambahannya Tepung teman-teman Tepung beras Saya tambahkan gula pasir Dan ini ada garam Ini ada sambalnya teman-teman Saya tambahkan dengan kecap Penyedap Dan ini bumbu raci tempe Teman-teman ya Mari kita lanjutkan Saya potong terongnya dulu Ini saya potong teman-teman terongnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini terongnya teman-teman Nah ini terongnya teman-teman Nah ini terongnya saya akan campuri dengan tepung beras teman-teman Saya tambahkan rajikan tempe teman-teman ya Ini saya akan aduk-aduk dulu Nah ini terongnya saya akan goreng dulu teman-teman Ini teman-teman Minyaknya sudah panas Saya akan goreng dulu terongnya tadi ya teman-teman Terongnya saya goreng biar sampai matang teman-teman Nah ini teman-teman sambil menunggu terongnya Saya akan bersihi dulu ikannya Nah ini ikannya teman-teman Tinggal saya potong Ini dalemnya sudah saya bersihi tadi Ini saya akan potong Nah kalau teman-teman punya cerong di rumah Tambahkan dengan ikan laut teman-teman Nah setelah itu Saya masukkan ke tepungnya tadi Sisa tepung dari terongnya teman-teman Ini diberkati dengan tepung teman-teman Sebentar sama digoreng juga Nah hasilnya seperti ini teman-teman Nah sekarang mari lihat terongnya dulu teman-teman Nah ini teman-teman Terongnya sudah matang teman-teman Sekarang saya angkat dulu Nah selanjutnya saya akan goreng ikannya teman-teman Nah ini ikannya tadi Sudah belum berumur dengan tepung Saya akan goreng Terima kasih telah menonton Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman ikannya sudah matang Nah sudah kering ini saya akan angkat dulu Nah selanjutnya saya mau goreng bumbunya dulu teman-teman Ini sudah matang Sekarang mari kita goreng bawang merah dan bawang ketingnya teman-teman Nah ini ada bawang keringnya Saya tambahkan dengan sambalnya teman-teman Kita tambahkan gula kasirnya Ini ada tambahan garam Ini ada tambahan garam Ini saya tambahkan airnya Nah ini terakhir teman-teman ada kecapnya Nah sekarang kita masukkan rongnya yang sudah digoreng tadi Dan ini ikan lautnya teman-teman Saya tambahkan bawang peri Ini lembok besarnya ya teman-teman Nah ini teman-teman Ini adalah masakan ala-ala Korea teman-teman Terong dicampur dengan ikan laut teman-teman Rasanya pasti enak teman-teman Nah teman-teman bisa coba di rumah Untuk berbuka puasa teman-teman Nah ini Rasanya pasti enak teman-teman Nah ini teman-teman Terong ditambahkan dengan ikan laut Ini sudah matang teman-teman Ini adalah masakan ala-ala Korea teman-teman Nah teman-teman bisa coba di rumah Nah masanya seperti ini teman-teman Nah ini saya akan menangkap dulu Nah ini saya akan menangkap dulu Nah ini teman-teman ya Ini masakan Terong dicampur dengan ikan laut teman-teman Nah hasilnya seperti ini teman-teman Nah ini ada ikan lautnya Ada terongnya Nah ini sudah selesai teman-teman Sudah matang Teman-teman bisa coba di rumah Untuk berbuka puasa hari ini teman-teman Ini saya pakai menu berbuka puasa hari ini Terong saya campur dengan ikan laut Bumbunya bawang merah Bawang putih Ada bawang perinnya teman-teman Saya tambahkan lombok besar Tambahkan kecap Dan juga ada tepung berasnya teman-teman Hasilnya seperti ini Nah sebelum saya tutup teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan sharenya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax